Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi dengan Chef Motang Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah rumus yang wajib diketahui oleh membuat roti Dimana jika kita sudah menguasainya, kita bisa membuat resep roti sendiri Nama metodenya adalah Baker's Special Nights Langsung saja, ini dia penjelasannya Baker's Percentage adalah sebuah metode untuk menentukan proporsi bahan-bahan dari pembuatan roti Atau kue juga bisa yang lainnya Baker's Percentage juga Baker's Percentage Baker's Percentage Bisa disebut juga dengan Matematika Tukang Roti Atau Baker's Mathematics Jadi ini adalah proporsi bahan-bahan dari pembuatan roti berdasarkan dari tepung terigunya Jadi misalkan begini ya Tepung terigunya itu dihitung dengan 100% Nah, lalu kita akan membuat roti tanpa melihat resep Berapa ya? Berapa mililiter atau berapa gram air yang harus ditambahkan ke dalam adonan saya Nah, inilah fungsinya untuk mengetahui berapa persen kah dari berat tepung air yang harus kita Tambahkan Begitu juga dengan garam dan raginya berapa gram Keuntungan mengetahui Baker's Percentage Tentu saja kita dapat menerawang ya Mengetahui Kira-kira ini adonan yang saya buat ini Hasilnya akan keras Hasilnya atau lembut Atau kaku gimana Tentu saja dari mengetahui berapa persen kah air yang kita tambahkan Atau dari Mengembangnya Kira-kira ini raginya segimana ya Apa harus banyak Kalau terlalu banyak kan nanti Jadi asam gitu rasa rotinya Karena fermentasi yang terlebihan Sehingga menghasilkan alkohol yang terlebih Jadi misalkan 1 kg tepung terigu Untuk mendapatkan roti yang lembut Kita harus menambahkan air sebesar 65% sampai 70% dari Si berat tepung terigunya itu Jadi kalau 65% ya 650 gram Gampang kan Atau maksimalnya 70% Atau 700 gram Kalau di atas itu bisa sih Tapi nanti adonannya jadi super lengket Dan Ya susah dibetuk lah Kemudian kalau di bawah 65% Itu roti yang biasa saja yang tidak terlalu lembut Dan tidak terlalu mengembang Tapi batas yang sangat disarankan untuk Paling minimal menambahkan air itu 57% Kalau dari 1 gram tepung ya 570 mili atau 570 gram Air itu kan gini 1 gram air sama dengan 1 mili Liter air Jadi gampang banget ya Mengkonversikannya ya Ke dalam hitungan volume Dari berat Oh iya 70% sampai 80% juga bisa sebenarnya ya Masih wajar lah Masih bisa Ya tapi ya itu Resikonya nanti lengket dan Kendur gitu Kemudian kalau 90% sampai 100% Itu bukan bubat roti Itu namanya adonannya butter ya Butter Apalah lupa Betau nyebutnya itu Butter menulisnya Nah untuk adonan yang akan kita buat Kita akan memakai Persentet air 67,5% saja ya Jadi untuk tepung teribunya Kita pakai 200 gram saja Jadi kalau 67,5% Kita pakai 135 35 gram air Kemudian selanjutnya untuk Garam Nah sebagai penambah rasa Tentu saja Garam itu penting ya Jadi Tapi jangan berlebihan juga Karena akan menghambat fermentasi Nah jadi batas untuk Becker percentage untuk garam Yang itu 2% Jadi kalau dalam 1 kilogram Tepung teribu Kita cukup menambahkan 20 gram Garam Nah jadi 1 kilogram Cukup tambahkan 20 gram Garam Kemudian untuk ragi Nah ini ragi yang paling sedikit Lagi cuma 1% saja Jangan kebanyakan ya Tapi kalau mau banyak juga sih Tenggung sendirilah Ya kadang sih resep-resep banyak juga yang Lebih dari 1% Ya itu gak apa-apa lah Sebenarnya Jadi kalau 1 kilogram Tepung itu cukup hanya dengan 10 gram Ragi Jadi untuk adonan kita saat ini Kita akan pakai 200 gram tepung 135 gram air 4 gram Garam Dan 2 gram ragi Ya sedikit saja ya Karena ya sesuai Becker percentage saja Nah ngerti kan Apa itu Becker percentage Dengan mengetahui Becker percentage Ya kalian diharapkan Bisa membuat resep sendiri Dan bisa mengkoreksi sendiri Resep yang kalian mau coba Nah itu saja tentang Becker percentage Mudah-mudahan Bermanfaat ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax